Pemirsa hari kedua lebaran, stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik yang hendak menuju ke Kampung Halaman. Sementara di terminal Kampung Rambutan, puluhan bus yang membawa pemudik balik ke Jakarta mulai berdatangan. Memasuki hari kedua Idul Fitri, situasi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai pemudik yang hendak menuju ke Kampung Halaman. Hal ini sejalan dengan statement yang dikeluarkan Humas PT KAI Daop 1 Jakarta yang menyebut keramaian arus mudik lebaran masih akan terjadi hingga hari lebaran bahkan hingga 4 Mei besok. Tercatat jumlah penumpang pada hari kedua lebaran ini mencapai 18.500 penumpang, lebih tinggi jika dibandingkan lebaran hari pertama kemarin. Rata-rata pemudik yang baru berangkat mudik ini akan kembali ke Jakarta pada 8 Mei mendatang atau hingga cuti bersama usai. Sementara itu puluhan bus yang membawa pemudik balik ke Jakarta mulai tiba di terminal Kampung Rambutan pagi tadi. Para pemudik yang baru tiba kembali di Jakarta ini didominasi dari daerah Jawa Barat dan Lampu. Mereka mengaku cepat balik ke Jakarta karena untuk menghindari macet dan akan kembali bekerja atau berdagang pada esok hari. Selain pemudik yang balik ke Jakarta, ratusan pemudik H plus 2 lebaran ini juga ramai menunggu untuk diberangkatkan ke kampung halaman mereka. Jumlah pemudik yang berangkat keluar kota Jakarta pertanggal 2 Mei sebanyak 12.840 penumpang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.